Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Di video kali ini, aku mau bikin tutorial makeup untuk hari lebaran Siapa tau kalian butuh referensi untuk silaturahmi ke rumah calon mertua Tapi sebelum videonya dimulai, aku mau ngucapin Minal Aydin Walfa izin, mohon maaf lahir dan batin Dan jangan lupa juga kesehatan dan kebersihan Walaupun lagi ngumpul sama keluarga besar Dan langsung aja ke tutorialnya Sekarang, aku belum pake apa-apa sama sekali Yang pertama, aku mau pake Studio Tropic ini Ini tuh Original Priming Water for normal to oily skin Dan dia tuh Sheer Moisturizer plus Makeup Base Spray Jadi kalian bisa pake ini sebelum make up-an Di dalemnya ada Rose Water sama Aloe Vera Dan dia no alcohol Untuk moisturizer, aku bakal pake si Embryolize ini Dia tuh sebenernya multifungsi Ini bisa jadi moisturizer, bisa jadi makeup primer Sama moisturizing mask juga, kalo kalian mau Dan dia for all skin types Aku suka banget pake ini karena bikin kulit tuh Jadi beneran lembab banget Terus lebih cerah Dan sebelum make up-an kan Harus pastiin tahun kalian bersih Kalian bisa cuci tangan Atau kalian bisa pake cleansing wipes Atau apapun itu Jangan sampe kalian megang muka Terus dalam kondisi tangan kalian tuh lagi kotor Setelah pake moisturizer, aku mau pake primer Ini dari Tatcha yang The Silk Canvas Aku pakenya cuma di area hidung sama di pipi aja Karena saat ini di bawah mataku gelap banget Jadi aku mau pake concealer Kalian kalo misalnya gak mau terlalu berat Gak pake concealer juga gak apa-apa Atau kalo misalnya kalian ngerasa butuh pake concealer Kalian bisa pake Disini aku bakal pake Korektornya dulu yang warna orange Baru aku pake concealernya Karena menurut aku di bawah mataku ini udah parah banget gelapnya Jadi butuh untuk dinetralin dulu pake korektor Baru dipakein concealer Karena kalo misalnya aku langsung pake concealer Dia malah bakal jadi warna abu-abu gitu Untuk korekturnya aku pake miju Concealernya juga aku pake yang miju Sekarang ditutup pake concealer Blend concealernya udah Nanti coveragenya bakal ditambahin Pas aku pake foundation Untuk foundation aku bakal pake The Body Shop Ini yang Matte Clay Skin Clarifying Foundation Shadenya 042 Savannah Peach Menurut aku untuk di hari raya Kalian pilih foundation yang ringan Tapi bisa tahan lama Jadi biar kulit kalian tuh tetep keliatan natural gitu Gak berat sama sekali Gak tebal sama sekali Foundationnya udah keblend Sekarang aku mau set under eye dulu Pake ini Lu setting powdernya Laura Mercier Biar Concealernya gak geser-geser Sambil nunggu bakingannya set Aku mau pake eyeshadow dulu Ini dari Huda Beauty Yang rose gold edition Pertama aku bakal pake yang ini Di seluruh kelopak mata Sebagai base-nya aja Setelah itu masih pake kuas yang sama Aku bakal ambil warna yang ini Agak coklat tua Terus aku ambil blending brush Buat ngeblend si warna coko tadi Masih berantakan Kalau dirasa ketebelan Nanti bisa di Blend lagi Biar ada Berkurang Intensitas warnanya Biar gak terlalu gelap looknya Aku bakal pake yang Warna ini Untuk Di Bagian depan Terus Aku bakal ambil warna Shimmer yang Paling ujung Buat ditaruh di tengah-tengahnya Biar Rada bersinar Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Biar gak Terlalu banyak I said Udah kelah Sekarang Waktunya untuk nge-set Bakingan Tinggal disapuin-sapuin aja Kayak gini Kalau kalian tau Aku suka banget Kalau dandan itu Pake blush on dalam Dan blush on luar Dan kalau untuk blush on dalam Itu biasanya Dia pake Blush on cream Dan kalau luar Itu biasanya blush on powder Untuk blush on dalam kali ini Aku mau pake Dari Make Up For Ever Ini yang warnanya Nomor 510 kalau gak salah Pokoknya warnanya kayak gini Aku lupa deh Saya udah lama banget Tapi kayak gak habis-habis gitu Terus aku blend Aja pake sponge tadi Gak apa-apa Ada tebelan dikit Karena nanti bakal ditutupin lagi Pake bedak padat Jadi fungsinya itu Biar nanti Kalau misalnya Kalian berkeringat Terus kalian minyakan Yang hilang itu Bakalan blush on luar Jadi blush on dalamnya tuh Bakal tetep stay gitu Bakal tetep bagus Apalagi buat kalian yang kulitnya berminyak Itu blush onnya bakal cepet Geser-geser Menurut aku Pake blush on dalam Dan blush on luar ini Bakal membantu Biar blush onnya tuh Tetep keliatan Walaupun udah berminyak Blush on dalamnya udah Sekarang aku Bakal timpah lagi Pake bedak Untuk bedaknya Aku pake Makeover Power Stay Matte Powder Foundation Aku pake sponsnya dulu Diteken-tekannya aja Ini setelah Udah dipakein bedak Terus aku mau ambil lagi Pake brush Biar finishnya tuh Lebih natural gitu Dan ternyata aku Lupa pake alis Untuk alis Aku bakal pake makeover Ini yang Brow Styler Eye Definer Warnanya americano Satu-satunya Produk alis Yang aku punya Di dunia ini Aku cuma bakal Sisir-sisir aja Gak diapa-apain gitu Alisnya Fata guys Sekarang aku mau pake eyeliner Ini dari Wardah Yang High Expert Optimum High Black Liner Yang kayak gini Aku bakal pake cuma di tengah Sampai belakang Garis tipis aja Untuk memperjelas Garis mataku Eyelinernya udah kelar Walaupun gak terlalu keliatan Karena tipis banget Terus sekarang aku mau Kelarin ngerjain mata Aku mau jepit bulu mata Sekalian pake mascara Untuk momen lebaran Aku saranin Pake mascara yang waterproof Karena siapa tau Bakal ada Momen mengharukan Bersama keluarga kalian Jadi kalo pas kalian nangis-nangis Itu gak bakal Luntur maskaranya Oh iya Ini aku pake mascara dari Maybelline Yang Total Temptation Untuk blush on Aku bakal pake minuet Aku bakal pake shade Yang Omi Aku mau sedikit contour Hidung Aku pake Paletnya minuet juga Dikit aja Terus kalau aku rada bingung Untuk milih lipstick Aku punya dua pilihan Yang pertama Itu makeover Click matte Warnanya eclair Terus yang kedua Ini rollover reaction Warnanya kala Ini Kolaborasi rollover reaction Sama putri marino Tapi kayaknya aku bakal Pilih yang ini Karena dia Coklatnya rada bagus gitu Biar lebih fresh Aku bakal Pake sedikit lip gloss Untuk highlighter Aku bakal pake Highlight dari Minuet palette ini Wow 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 Jangan lupa di inner corner juga Wow Jangan lupa di inner corner juga Untuk setting spraynya Aku bakal pake Mac yang prep and prime Segini aja makeup tutorial kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan terima kasih banyak yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like